Teknologi ponsel tuh emang makin canggih, sekarang modal 1 juta aja udah bisa nikmatin ponsel dengan berbagai fitur. Tapi masih ada aja beberapa hal yang dari dulu ada dan masih dianggap bener oleh para pengguna. Oke, jadi 3 hal ini adalah sebagian yang berhasil saya rangkum dari beberapa kesalahan lainnya yang masih menganggap orang-orang itu gak masalah atau malah bener. Oke, apa itu di sini Fadil? Mari kita bahas. Yang pertama adalah screen on time jadi acuan. Yap, screen on time. Gak sedikit ya yang nanya masalah screen on time tuh di suatu ponsel. Bisa dibaca dari namanya, ini tuh menggambarkan lamanya layar ponsel menyala. Saya suka bingung aja gitu ya kalau misalkan baca di forum atau di komen, suka ada yang berdebat masalah screen on time atau SOT ini yang suka berbeda-beda. Katakanlah misalkan OnePlus 8 si A tuh bisa pakenya SOT-nya sampai 10 jam. Tapi si B dengan ponsel yang sama cuma bisa dipakai 4 jam. Nah, kenapa tuh? Apakah berarti ponsel si B itu jelek? Atau misalkan ada cacat? Bukan. Jadi ini tuh bukan masalah si B berarti ponselnya cacat, berarti yang si A itu ponselnya bagus padahal ponselnya sama. Bukan seperti itu. Tapi masalah keseimbangan atau fairnya aja gitu. Jadi screen on time itu seimbang kalau dibandingkan penggunaannya tuh sama. Ada 2 ponsel yang mereknya dan modelnya sama. Yang satu screen on time-nya udah 1 jam. Yang satunya lagi juga udah 1 jam. Tapi yang satu itu, yang si A itu cuman pake WhatsApp, YouTube, ya pokoknya hal-hal ringan lainnya lah selama 1 jam. Tapi si B itu, 1 jam itu dipakai nge-game PUBG, settingan grafik tinggi. Apakah fair? Nah, udah kebayang belum? Jadi screen on time tuh bisa berbeda, karena penggunaan juga berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kalian berdebat masalah screen on time, kenapa nih saya ponsel yang si OnePlus 8 screen on time-nya 4 jam, tapi kalian bisa 10 jam? Ya mungkin karena saya pemakaiannya itu berat, misalkan main PUBG, ngedit video, dan sebagainya, tapi kalian cuman sosmedan, youtube-an, jadi screen on time-nya banyak gitu. Tapi bukan berarti screen on time itu jelek, ya itu tuh bisa dijadiin benchmark buat kita sendiri, atau dengan orang lain, asalkan penggunaannya tuh sama ya. Dan hal ini juga nyambung ke masalah remaining time, atau estimasi baterai, yang bisa kalian lihat di setting ponsel kalian, berapa jam lagi, berapa hari lagi, dan bisa lihat juga di laptop ya berapa jam lagi, dan itu tuh gak akurat. Gak akuratnya tuh bukan karena estimasi si ponsel atau laptopnya jelek, tapi itu tuh hanya mengestimasi berdasarkan kegiatan kita sebelumnya, atau mengestimasi hanya berdasarkan waktu standby kita. Jadi kalau misalkan ada ponsel atau laptop yang mengatakan sisanya bisa dipakai selama satu hari lagi, tapi kalau misalkan kalian pemakaiannya berat, bisa kurang dari satu hari pun udah abis gitu. Yang kedua itu adalah masalah sertifikasi ketahanan air. Banyak orang ya yang cari ponsel tuh dengan rating IP68 atau 60X, singkatnya rating ini tuh ngasih tau kita bahwa ponsel kita tuh bisa bertahan di dalam air, dalam kurun waktu tertentu dengan ukuran beberapa meter kedalaman air. Tapi, niat tapi, kalau misalkan kalian baca term and condition Apple, Sony, atau misalkan vendor lainnya, pasti kebanyakan tuh nyantumin jangan dibawa berenang. Nah, kalian tuh harus tau ya, kalau sertifikasi IP atau misalkan standar militer yang tahan banting, itu pasti diuji dalam kondisi tertentu. Bukan segala kondisi gitu. Misalkan di ujinya di lab tuh, misalkan airnya gimana, suhunya berapa, nah, jadi, kalau misalkan kalian punya ketahanan ponsel dengan rating tertentu, IP68, 53, atau berapapun, dan misalkan secara kertas tertulis bertahan sekian menit dalam beberapa meter, itu tuh kalian harus hati-hati. Itu tuh bakal bertahan kurang dari 30 menit yang dikatakan, kalau misalkan kalian tuh dibawa berenang, dan misalkan si air tuh banyak favoritnya, banyak pengotornya, lalu misalkan kalian tuh dibawa berenang, sehingga ada tekanan di dalam ponsel itu, yang membuat si tekanannya tuh memungkinkan air lebih mudah masuk. Pokoknya, banyak interferensi lain, atau banyak pengganggu lain yang memungkinkan air tuh, bisa lebih mudah masuk. Lebih hati-hati aja, karena sertifikasi tersebut tuh didapat dengan kondisi tertentu. Bukan segala kondisi yang kondisi ekstrim gitu, bukan. Yang ketiga itu adalah, dark mode bagus untuk kesehatan. Jadi ada sebuah penelitian bagus dari University of Central Florida, yang kalian bisa baca, saya taruh linknya di bawah. Ini tuh bagus banget ya jurnalnya. Jadi bahas tentang kelelahan mata antara light mode dan dark mode. Penelitiannya tuh panjang, intinya mereka uji coba dengan 19 partisipan. Ngeliat suatu poster dengan ukuran HD, yang berisi tulisan dan perintah. Yang satu tulisannya hitam di atas background putih, dan satunya lagi versi negatifnya atau kebalikannya. Diuji juga dalam berbagai kondisi cahaya yang berbeda. Nah hasil singkatnya, ternyata emang dark mode itu memberikan partisipan lebih mudah dalam membaca, lebih mudah membaca perintah, lebih nyaman, dan mata tuh gak mudah lelah, dibandingkan light mode atau mode biasa atau terang. Tapi kan biasanya dark mode itu diterapin di malam hari ya, atas anjuran ponsel atau anjuran suatu aplikasi. Padahal itu tuh buruk buat kesehatan, walaupun ada benefitnya yang tadi. Nah kenapa? Kalau misalkan kalian terapin dark mode di malam hari, yang mengartikan tadi ya lebih nyaman, lebih enjoy, lebih tajam melihatkan kita, pokoknya lebih enak lah, lebih enak berlama-lama memandang ponsel. Di malam hari, mengartikan akan lebih mudah untuk mengganggu jam tidur kita. Jadi kalau misalkan kalian malam hari dan keseringan dark mode diterapin, pasti jam tidur kalian lebih terganggu, karena kalian lebih sering dan lebih lama begadangnya dibandingkan light mode. Ya emang, terlepas dark mode atau light mode, main HP di malam hari itu jelek ya. Tapi kalau misalkan kita main HP di malam hari dengan light mode, atau mode biasa, atau mode terang, itu tuh mata akan lebih cepat lelah dan kita akan lebih cepat capek dan lebih cepat tertidur. Di samping ya ada masalah hutang atau masalah hal lainnya yang mau tidur ya. Nah, tapi ini tuh bukan mengartikan kalian jangan pake dark mode. Jadi kondisional lah. Kalian bisa nerapin dark mode, kalau misalkan kalian emang butuh banget pas malam hari tuh ya, kalau misalkan ngerjain PR, ngerjain tugas, atau ngerjain hal penting lainnya, mending nerapin dark mode, biar kita tuh lebih begadangnya tuh gak ngerusak mata juga. Karena ya tadi dark mode dia banyak benefitnya, seperti lebih enak membaca, lebih enak lebih nyaman gitu ya. Tapi kalau misalkan pas malam hari tuh cuman sekedar ngebuang waktu, cuman stalking mantan dan main HP gak jelas, mending light mode aja, biar ya walaupun mata kita, pasti ya lebih cepat lelah dibandingkan dark mode, seenggaknya kita lebih cepat tertidur. Oke, jadi itu dia obrolan fix me kali ini. Ditunggu aja obrolan lainnya. Jadi jangan lupa buat like, share, subscribe, fix me, biar gak ketinggalan obrolan-obrolan lainnya. Oke, disini Fadil, peace out. sub indo by broth3rmax